Jadi jangan malas-malas ke perpustakaan ya teman-teman, karena disana kita bisa menjelajahi dunia tanpa kemana-mana. Semakin aku membacanya, semakin aku memahaminya. If you're happy and you know it's like your hand. Wah betul-betul senangnya aku. Eh ada teman-teman, Assalamualaikum. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga kalian sehat dan bahagia ya. Seperti aku. Halo semuanya, nama aku Aisyah dari SDI Kreatif Mutiara Anak Saleh. If you're happy and you know it's like your hand. Halo semuanya, nama aku Aisyah Chandramaluguna. Aku dari SDI Islam Kreatif Mutiara Anak Saleh. Ya teman-teman, aku lagi happy banget. Karena minggu lalu kakakku mengajakku untuk belanja ilmu di perpustakaan. Tapi teman-teman, ada satu hal yang menarik perhatianku. Penasaran kan? Ya dengerin cerita Aisyah. Disana suasananya sunyi dan damai. Di setiap sudut ruangan terlihat banyak sekali orang yang sibuk dengan bukunya. Susunan rak buku berdiri begitu rapi. Seolah memanggilku untuk mendekatinya. Ada buku novel, fabel, fiksi, dan sejarah. Disana aku melihat pustakawan yang melemparkan senyum yang ramah padaku. Suatu ketika mataku tertegun pada satu rak buku yang berisi buku fiksi yang selama ini aku cari. Wah betul-betul senangnya aku. Menurutku tidak ada tempat yang lebih menyenangkan dibanding duduk sendirian berteman buku. Semakin aku membacanya, semakin aku memahaminya. Bagiku, satu buku tidaklah cukup untuk aku yang haus ilmu pengetahuan. Nah, seperti itulah pengalamanku saat di perpustakaan. Jadi jangan malas-malas ke perpustakaan ya teman-teman. Karena disana kita bisa menjelajahi dunia tanpa kemana-mana. Gimana? Seru kan? Aku Aisyah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.